Intro Yo, what's up guys, and welcome back to Best In Not A Creative Channel Sama gue Malvin, dan di video hari ini guys Gue pengen share ke kalian ini sebuah TV terbaru dari Hisense Yang baru aja di launching ini di Indonesia Dan di launching di Shopee Dan gue pengen share ada beberapa hal-hal baru nih Yang kalian bisa cek di TV-nya Hisense So, yes langsung aja tanpa basa-basa lagi kita mulai videonya Let's go Oke guys, jadi ini dia TV terbarunya Hisense Kodenya adalah Hisense A6000F Dia ada 2 versi, yaitu versi 32 inci dan juga versi 43 inci Yang kita pakai sekarang ini adalah versi 43 inci guys Dan TV ini guys, yang spesial sekarang adalah Hisense menggunakan OS Android TV Jadi kayak waktu itu kita sempat review juga salah satu TV-nya Hisense Yang pertama itu iX5600, kodenya kalau nggak salah Itu menggunakan Vida OS atau OS-nya Hisense sendiri Nah, apa bedanya guys sama Android TV? Nanti kalian bisa cek juga di review gue di versi yang kemarin Nah, di Android TV sekarang ya kurang lebih sama kayak smartphone kalian Kalian memiliki, ini dia ada Google Play Store Di mana kalian bisa download-download aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone kalian Ya kurang lebih sama ada juga di TV ini Kayak kalian misalnya bisa download aplikasi yang biasa gue pakai itu misalnya video.com Kalian juga bisa pakai VPN Kalau kalian dulu misalnya pakai telkom nggak bisa akses Netflix kan Sekarang udah bisa, nggak perlu pakai VPN lagi Jadi kurang lebih seperti itu Aplikasi-aplikasi standarnya Google seperti YouTube, Netflix juga semua udah ada di sini guys Jadi itu sih mungkin yang bisa dibilang kelebihan dibandingin sama aplikasi atau OS-nya Vida sendiri Vida sendiri memang karena dia operating system dari Hisense Dia agak tertutup dan aplikasinya nggak gitu banyak Sedangkan di Android TV, dia mengikuti Google aja ada aplikasi apa Jadi lumayan banyak pilihan aplikasinya Oke, untuk TV yang satu ini guys Tadi ukurannya 43 inci Resolusinya tadi adalah Full HD Dan kalian tadi bisa lihat pas karena gue udah pakai Android TV Proses instalasinya simpel banget Kalau kalian punya HP Android Kalian bisa langsung menggunakan kata ok Dimana kalian bisa pakai itu untuk menghubungkan smartphone ke TV kalian Dan dia langsung kayak login ID Google kalian ke TV Jadi kalian nggak perlu ribet-ribet lagi Login-login sini, login situ Perlu ngetik pakai remote TV itu kan ribet banget Dan ngomongin remote guys Remote-nya sekarang ada yang baru dari Hisense kali ini Nah dia ada tombol, beberapa tombol Seperti tombol Google Play, ada tombol media Kalau sebelumnya cuma Netflix dan Youtube Which is favorit banget Karena gue memang pakenya dua-duanya itu guys Netflix dan Youtube Biasanya di remote-remote TV yang ada di Beredar di pasaran sekarang itu Cuma Netflix doang Sama Google Play Kalau dia lengkap ada Google Play, ada Netflix, ada Youtube, ada media Nah di atasnya ini kalian bisa menemukan tombol play post segala macam Dimana kalian bisa pakai ini untuk merecord Jadi kalian bisa record untuk video yang sedang diputar di TV Langsung dicolokin ke USB-nya Kemudian guys ada tambahan tombol lagi Yaitu di bagian ini ada tombol home-nya gitu guys Jadi kalau kalian tekan ini Dia akan balik ke home Atau misalnya kita lagi klik YouTube-nya Kita pencet tombol bulet yang di tengah tadi Dia akan balik ke home Jadi tombol home-nya sekarang bentuknya bulet ini guys Bukan tombol yang rumah lagi Dengan volume-nya dan standar sih Sisanya kurang lebih mirip Gak ada bedanya sama yang versi sebelumnya Jadi penambahan Google Play, media Beserta tombol tengah ini aja Yang baru untuk remote high sense ini Ya sama masih dengan versi sebelumnya Remote-nya ada sedikit bunyi kliki-klikinya gitu guys Jadi ya buat kalian kalau malem-malem mungkin harus Sedikit lebih considerate aja Karena agak sedikit berisik menurut gue Jadi kurang lebih sama untuk remote-nya Oke guys satu tambahan lagi Gue baru juga tau info ini guys Jadi tips juga buat kalian yang punya Android TV Apalagi yang punya high sense ini juga Kalian bisa download ini namanya Android TV remote control Tersedia di Android dan juga iOS Nah setelah kalian download Kalian bisa pake smartphone kalian Sebagai remote untuk TV ini juga guys Ini yang keren dari Android TV Makanya gue rekomen banget Ini enak banget guys Pake aplikasinya kalian bisa ngetik Kalian bisa ngescroll-ngescroll Kalian bisa buat volume up and down Dan juga bisa voice comment Dimana di remote-nya high sense ini Nggak ada Makanya kalian tinggal tunggu aja Nanti aplikasinya gue bakal taruh link aja di bawah Biar kalian lebih gampang Oke Sip lanjut Oke sekarang kita lihat ke bagian belakang guys Input-output dari high sense A6000F ini Pertama ada 2 buah HDMI Dimana kalian bisa colokin yang kedua ini adalah HDMI ARC Jadi kalo kalian pake soundbar gitu-gitu Bisa colokin HDMI-nya kesana Ada input buat headphone nih guys Nah headphone ini juga salah satu yang unik Karena sekarang TV rata-rata jarang ada input 3,5mm buat headphone Ini kalian bisa pake juga buat colokin speaker yang pake 3,5mm gitu Kemudian di bagian bawahnya ada 2 buah port USB Jadi USB-nya ini kalian bisa pake buat heartpiece Buat USB flash drive gitu-gitu Di bawahnya ada port LAN Dan kalo kita liat ke atas Di atas headphone ada port untuk antena Jadi masih bisa pake antena Which is masih familiar di Indonesia Kemudian ada port untuk service dan ada digital audio output yang pake optical Jadi kalo temen-temen yang nanya ada port optical gak ada Nah satu lagi di bagian belakangnya adalah ada analog video input yang pake 3 kabel warna kuning, putih, dan juga merah Plus ini kalo kalian pengen digantung di dinding atau di mount wall Ini kalian bisa juga ada 4 buah lubang VESA Yang bisa kalian pake untuk ditempelin ke mount di dinding Nah untuk power consumptionnya sendiri kalian bisa cek ini di 75W Untuk yang versi 43 inci Oke ngomongin speaker dan lain-lainnya Sekarang kita langsung aja tes untuk kualitas gambar dan suaranya Here you go Oke Oke itu tadi guys untuk kualitas gambar dan suaranya gimana menurut kalian Untuk gue sih ya standar lah ya Kualitas gambar oke Panelnya juga warnanya terang Ini juga light detail juga bisa dibilang minimal Dan yang gue paling suka sih bezelnya itu tipis guys Jadi tampilannya lumayan oke dari depan gitu Oke sekarang kita lanjut untuk nge-check-in Nah untuk perbedaan sendiri guys dari Android TV dengan OS yang lainnya adalah Di bagian setting nih Nah di bagian settingnya menurut gue untuk Android TV ini sedikit lebih Tech-save lah Istilahnya orang mesti ngerti teknologi buat nge-bawa apa Nyobain setting-setting dari si Android TV ini Kalian bisa lihat sekarang Gue sendiri udah di bagian setting awalnya Kalian bisa konekin ke wifi Kayak di smartphone kalian Ada channel Channel ini adalah untuk pilihan TV analog Jadi kalau kalian konekin ini ke antena tadi Gue sendiri belum konekin Jadi kalian bisa langsung akses di channel Untuk cari-cari channelnya juga Ada account Ini adalah account Google yang kita biasa pake di smartphone Kalian bisa masukin kesini Di bawah ada apps atau aplikasi Dan device preferences Nah device preferences ini adalah yang bagian rumitnya guys Dimana kalian bisa ngatur berbagai jenis option dari TV ini Dari about nya Kalian bisa cek ini namanya High Smart 2K ATV Ada Android nya versi ke-9 Dari software version nya kalian bisa cek Ada license untuk Netflix juga Security patch September Kemudian kalau kita back lagi Ada untuk ngatur waktu dan tanggal Ada timer Nah ini yang agak sedikit ribet guys Karena Android TV kita mesti masuk ke bagian setting Untuk bisa ngatur sleep timernya Jadi rumitnya disana Kalau remote-remote TV konvensional kan Pada hubungannya ada pilihan untuk sleep timer Tinggal di klik aja Karena gue sering banget pake sleep timer Jadi ini menurut gue salah satu kelemahan di Android TV Jadi ya That's it Kemudian ada language Untuk bahasa Keyboard Ada kalian bisa masuk keyboard yang lain Input ini untuk pilihan Ada inputnya beberapa Kalian masih masukin Ada juga fitur HDMI CEC Ini gue sering bahas di review-review TV gue Kalau kalian pengen cek Kalian bisa google aja CEC ini essentially Kalian bisa menggunakan remote Menggunakan satu remote Untuk berbagai jenis device Yang terkoneksi ke HDMI kalian Kayak PS TV box Dan lain-lain Kita back dulu Lanjut ke bagian power Nah power disini juga kalian bisa mengakses Untuk sleep timernya Sleep timernya Kalian bisa lihat pilihannya banyak banget Lumayan ribet Makanya kalau pake gini To switch off timer juga ada Dan nox signal Auto power off Kalau gak ada gambar Misalnya gak ada sinyal TV Kalian langsung mati dalam 15 menit Picture Nah ini untuk pemilihan Kualitas gambar Atau warna yang kalian inginkan Ada pilihannya banyak guys User ini untuk yang kalian custom sendiri Standard Vivid Sport Movie Game Dan energy saving Jadi untuk Sesuai dengan Kebutuhan aja Kalau kalian misalnya lagi nonton sport Olahraga bisa pilih yang sport Movie untuk nonton movie Game untuk kalau kalian lagi MPS Nintendo switch Gitu gitu Yup Kita lanjut Nah auto backlight sendiri Ini mending gue switch di off aja Karena ini biasanya dia Bikin gambar yang lebih gelap Jadi terang Yang terang jadi gelap Jadi kualitas warnanya gak sesuai Dengan intention Dari yang bikin movie nya Jadi menurut gue Lebih baik dimatiin Dan untuk backlight setting sendiri Kalian bisa atur manual Semua disini guys Backlight nya kalian bisa kurangin Dan ini 50 Jadi kalau kalian ngerasa TV nya kurang terang sekarang Kalian bisa terangin lagi Masih bisa sampai 100 Atau kalau terlalu terang Kalau kalian nonton di ruangan yang gelap Kalian bisa turunin juga disana Gak ada light sensor Jadi kalian harus atur sendiri Sesuai dengan kebutuhan kalian Brightness, Contra, Saturation, Hue, Sharpness Juga ada Kalian bisa atur Gama Ini gue mau Untuk kualitas warnanya Bisa kalian pilih Low, Middle atau Bright Color Temperature Untuk kuning dan biru Serta Advanced Video Nah ini Ada DNR Atau Noise Reduction Digital Noise Reduction Biasa gue matiin aja Tapi ini udah di settingan defaultnya medium MPEG, Noise Reduction, Medium Ada Active Lunar Control, Medium Ada Game Mode Game Mode ini biasanya Diaktifkan untuk Mendapatkan latency yang lebih rendah Atau input lag yang lebih rendah Jadi kalau kalian memang Pakai di game Kalian hidupin aja game mode nya Biar bisa dapat input lag yang lebih rendah Color Tuner Color Tuner ini Mungkin buat kalian yang Kalibrator Seorang yang ngerti banget Sama warna ini Bakal kepake fiturnya Good, oke banget Bakal ada di Hisense ini Karena beberapa TV Android Gue gak nemuin fitur Color Tuner ini Dan terakhir ada 11 point White Balance Correction Wow, banyak sekali Jadi ini untuk Fitur warna Kalian mendapatkan Pilihan yang banyak sekali Di settingan Hisense A6000F ini Oke, itu tadi untuk picture Sekarang ke sound Kalian bisa pilih sound style juga Ada beberapa pilihan sama guys Kayak tadi di picture style Balance nya ada ARC Kayak tadi gue bilang Kalau kalian konekin ini Ke sound bar Atau kalian konekin ke Biasa ke Apa namanya AV buat speaker gitu-gitu Biasa hubungannya ke HDMI ARC juga Dia juga bisa ada disini Ada digital output SPDIF Auto Volume Control Down Mix Mode Sama DTS Studio Sound Dia cuma bisa buat Sampai Dolby Studio Surround Dia gak bisa Atmos Jadi cuma bisa DTS Audio aja Storage Nah untuk storage sendiri Internal Shared Storage nya Totalnya 4,6 GB Yang kalian bisa pake Untuk download-download aplikasi Memang gak gitu gede Tapi buat download aplikasi Kurang lebih bakalan cukup Nah kemudian ada Home Screen Home Screen ini Buat kalian mengatur Untuk channel-channel nya Reorder segala macem Juga udah ada disini Retail Mode Ini kalau kalian lagi Datang ke toko-toko Aktoric Which sekarang lagi gak bisa Mereka biasa pake retail mode Untuk nunjukin Maksimal capability Dari si TV nya Ada Google Ada Chrome Cash Build In Chrome Cash Build In Yang kalau kalian liat di smartphone Kalau kalian lagi nonton Youtube Ada logo Kotak-kotak di atas Itu kalian bisa pake Buat muterin Smartphone Kalian langsung di stream Ke TV nya Gak perlu pake kabel lagi Jadi wireless Screen saver Screen saver Biasanya kalau TV-TV Android gini Dia bakal nongolin Yang kayak dari Google Photo Atau Chrome Cash Jadi kurang lebih sama Kalau kalian udah pernah pake Pasti tahu gambar-gambarnya Screen saver backdrop Jadi backdrop sendiri Adalah dari Google Jadi kalau kita start now Dia akan nongolin Gambar yang kurang lebih Kayak gini Ada Chrome Cash Build In Jadi kalau kalian mau Nge-cash laptop Atau smartphone Juga bisa Kalau laptop sendiri Gue biasa pake Mac Gue bisa nge-cash Langsung ke TV ini Menggunakan Google Chrome Jadi kalau kalian pake browser Google Chrome Bisa langsung Nge-streaming ke TV ini Kayak mirroring Kayak gitu guys Pro tip aja Oke So I think that is it Sama terakhir Location Diagnostik Security Dan reset Sama accessibility Itu aja untuk bagian settingnya Jadi Ya Untuk overall Android TV ini Memang fiturnya Banyak banget guys Dan kalian bisa Install-install aplikasi tadi Kalian juga bisa Settingannya lengkap Dan Overall penampilan TV-nya Menurut gue juga Oke Dan Untuk terakhir sih Mungkin kalau kalian pengen beli Gue bakal taruh semua link Pembeliannya guys Di kolom deskripsi di bawah Banyak banget Promo-promo nya Yang 32 inji Harganya 2.169.000 Dari harga regular 3 jutaan Itu bakal ada voucher lagi 200.000 sampai 300.000 Dan ada juga Diskon 50% Kuotanya sangat terbatas Jadi Make sure aja Kalian cekin Gue taruh linknya Di bawah Oke guys Itu aja Thank you semua yang udah nonton Semoga videonya bermanfaat Dan nanti gue akan coba Lebih lanjut lagi Dan gue akan tes lebih lanjut lagi Bawah TV ini Kalau kalian ada pertanyaan Tulis aja di bawah Sebisa mungkin gue akan menjawab Pertanyaan dari kalian Dan itu aja guys Thank you semua yang udah nonton Like kalau kalian suka dengan videonya Subscribe di Documentation Raya Kidup Channel Dan kita ketemu lagi Di video selanjutnya Ciao Gini dong Review Youtube Netflix Google Play Langkah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax